Dalam video ini saya akan membahas bukan satu, bukan dua, melainkan tiga mikrofon kabel jenis dinamik yang paling populer dan sangat handal dan juga dengan harga yang terjangkau. Kalau untuk urusan mikrofon panggung, siapa yang bisa kita lihat? Jawabannya adalah perusahaan Rental Audio. Rental Audio tentunya membutuhkan peralatan yang sangat bisa diandalkan karena penggunaan yang sangat heavy. Kadang outdoor, kadang indoor, digunakan oleh berbagai macam orang, kadang jatuh, kadang kepentok, dan tetap nyala dan berfungsi dan memiliki umur yang panjang. Jadi, mikrofon panggung pilihan mereka sudah bisa dipastikan adalah mikrofon yang terjamin kualitasnya. Dari pengalaman saya naik turun panggung, ada tiga mikrofon yang selalu saya temukan. Mari kita mulai dari mikrofon yang pertama. Sennheiser E835 Sennheiser terkenal dengan produk headphones-nya, tapi mikrofon ini sudah terbukti menjadi salah satu mic terlaris di pasaran. Mic ini dibuat dengan housing yang solid dari metal, memiliki kemampuan mencegah feedback atau dengung, dan juga menahan noise dari luar selain suara kita. Sangat cocok untuk digunakan di atas panggung, dan juga ada yang menggunakan untuk rekaman di rumah, untuk home recording. Harga mikrofon ini saat ini adalah sekitar 1,3 juta rupiah. Mic yang nomor dua adalah AKG D5. Dalam setiap top 10 list microphone di dunia, selalu ada merek AKG. Karena memang merek ini cukup terkenal. AKG D5 memiliki dual shock mount di dalamnya, pop filter yang terintegrasi, dan juga grill yang bagus dan gegang dari solid metal. Kualitas suara dari microphone ini juga tidak kalah dari tiga mic yang ada dalam video ini. Harga mic ini saat ini adalah sekitar 1,5 juta rupiah. Yang nomor tiga, yang terakhir, adalah mic yang sangat legendaris, yaitu adalah Shure SM58. Kamu pasti sangat-sangat familiar kan dengan bentuknya, karena Shure ini bisa kamu temukan di mana saja di seluruh dunia. Hampir semua menggunakan Shure SM58. Seperti mic panggung lainnya yang sudah kita bahas, mic ini memiliki build quality yang solid dari metal, shock mount di dalamnya, dan juga grill yang sangat kuat. Mic ini mampu menangkap range frekuensi yang luas, dan katanya sih mid-range-nya agak lebih keluar. Maka dari itu, ia sangat populer di kalangan vokalis. Ini adalah salah satu mic pertama yang saya punya, dan dia sudah beberapa kali jatuh, dan fine-fine aja. Sampai sekarang tetap berfungsi dengan baik. Harga mic ini saat ini adalah sekitar 1,7 juta rupiah. Itulah tadi, tiga mic yang paling populer untuk digunakan di atas panggung. Ada juga dua microphone lain yang patut saya sebutkan dalam video ini, yaitu adalah SM57 dan juga Behringer XM8500. Oke, Singers, terima kasih banyak sudah melihat video ini. Jangan lupa klik like kalau kamu suka video ini, dan juga bagi yang belum, klik subscribe. Follow kita juga di Twitter dan juga di Instagram, dan daftarin diri kamu di vokalplus.com untuk bergabung dengan komunitas Vokal Plus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Menyanyi itu harus mudah.